Pada kali ini kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor menggunakan metode pengurayan vektor. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas metode penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Ini contohnya metode poligon, ini ada vektor A, kemudian B, C, D, maka kalau kita tarik dari pangkal ke ujung, ini merupakan resultan vektornya, kita menggunakan metode poligon, pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Ini resultan vektor menggunakan metode poligon. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai metode penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Ini sudah ya, kali ini kita akan fokus membahas mengenai penjumlahan vektor menggunakan metode pengurayan vektor. Penerapannya seperti gambar-gambar berikut ya, nah ini adalah metode penjumlahan vektor ya, menggunakan pengurayan vektor nanti. Oke, untuk ke sana kita pahami dulu tentang metode pengurayan vektornya dulu ya. Ya di sini bisa kalian lihat, ya bisa anda lihat di sini ada vektor A, vektor A ini bisa diuraikan, bisa diuraikan ke sumbu X ya, sehingga ada vektor komponennya yang disebut dengan vektor AX ya, vektor A pada sumbu X. Kemudian ada juga vektor AY atau vektor A pada sumbu Y. Nah, besarnya vektor AX terhadap sudut teta yang ini, itu sama dengan A cos teta, sedangkan AY karena jauh dari sudut, besarnya A sin teta. Kemudian bisa juga ya, tidak harus selalu, kalau AX itu cos atau AY itu sin, tidak selalu ya, bergantung letak sudutnya di mana. Misalkan ini kita gunakan sudutnya di sini, sebagai sudut alpha misalnya. ya, maka besarnya AY itu sama dengan A cos alpha. Kenapa? Karena AY-nya dekat sudut dengan alpha. Sedangkan AX sama dengan A sin alpha. Kenapa? Karena AX jauh ya, jauh dari sudut alpha. Jadi bergantung, nilai sin dan cos ini bergantung dari letak sudut. Letak sudut dari vektor tersebut ya, bisa terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan, kita coba langsung selesaikan ya. Misalnya ini ada vektor, kita cari yang agak jelas. Nah, ini ya, ada vektor. Kalau Anda lihat, ini ada vektor F2. Vektor F2 ini bisa kita uraikan. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Mereka, vektor F2 itu bisa diproyeksikan ke sumbu X menjadi vektor F2X. Nah, besarnya F2X itu sama dengan F2 cos 37 derajat. Ini cos 37 derajat. Sedangkan, jika diproyeksikan terhadap sumbu Y, ini F2Y. Maka, F2Y itu sama dengan F2 sin 37 derajat. Untuk cos 37 derajat, itu kan besarnya 0,8. Sedangkan, cos ada lagi kawannya 53 derajat, besarnya 0,6. Maka, kalau untuk sin 37 derajat, besarnya 0,6. Kemudian, kalau sin 53 derajat, besarnya 0,8. Nah, untuk kasus F2 ini, F2X itu sama dengan F2-nya 6, cos 37, cos 37 0,8. Maka, hasilnya 0,48. Maaf, 0,8. 4,8 Newton. Untuk F2Y-nya sama dengan F2-nya 6 sin 37 0,6 dikali 0,6. Maka, hasilnya 3,6 Newton. Nah, nilai F2 itu sama dengan akar dari F2X kuadrat ditambah F2Y kuadrat. Kenapa? Karena ini kan siku-siku. Nah, ini sudutnya siku-siku. Sehingga, besarnya F2 sama dengan F2X dikwadratkan. Jadi, ada 4,8 dikwadratkan. Ditambah dengan 3,6 dikwadratkan. Setelah dikwadratkan, diakarkan. Maka, hasil F2 itu pasti sama dengan 6 Newton. Silakan nanti dicoba ya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan selesaikan persoalan yang lain ya. Misalnya, kita ambil contoh misalnya, ini ya. Nah, ini. Ini nggak ada sudutnya. Untuk pengurahan vector, kita gunakan yang jelas ya. Nah, ini kita coba. Kita copy. Nah, ini contoh soal. Oke, nah. Kita lihat di sini ada 2 buah vector. F1 dan F2. Maka, kita tentukan dulu komponen-komponen vectornya ya. Ini ada F2 berarti F1 ya. Ini berarti F1X. Nah, yang di sini berarti F1Y. Misalnya, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Kemudian, di sini ya. Ini kita sebut sebagai, di sini, di sini, di sini. Ini F2Y dan ya, di sini kita sebut F2X. Nah, untuk F1X, besarnya F1 cos 60 derajat. F1-nya ini 40, cos 60 setengah. Berarti 40 bagi 2, 20 newton. untuk F1Y sama dengan F1 sin 60 derajat. Berarti 40 dikali sin 30, sin 60 setengah akar 3. 40 bagi 2, 20 akar 3 newton. Untuk F2X sama dengan F2 ya. Jauh sudut ya. Ini sudut 30 berarti jauh sudutnya di sini. Ya, ini berarti F2 sin 30 derajat. Sama dengan F2-nya 20, sin 30 setengah. Sama dengan 10 newton. Kemudian F2Y sama dengan ini F2Y berarti F2 cos 30 derajat. Karena dekat sudut ya. Jadi F2-nya 20, cos 30 setengah akar 3. 10 akar 3. Nah, untuk jumlah gaya pada sumbu X ya. Sumbu FX sama dengan ada F1X dan F2X. Dengan menganggap ke arah kanan merupakan sumbu X positif maka F1X ini bernilai positif sedangkan F2X bernilai negatif ya. Sehingga diperoleh kalau kita hasilkan F1X tadi 20 dikurang F2X 10. Hasilnya 10 newton. Untuk sigma F1Y-nya sama dengan ada F1Y dan F2Y. Untuk F1Y ke atas ya nilainya positif sumbu Y positif F2Y juga positif. Jadi F1Y-nya F1Y yang ini 20 akar 3 ya. 20 akar 3 ditambah F2Y 10 akar 3. Hasil akhirnya 30 akar 3 newton. Maka nilai resultannya resultan faktornya sigma Fx kuadrat ditambah sigma F1Y kuadrat. Nah ini sama dengan sigma Fx dikuadratkan berarti akar dari 10 kuadrat ditambah sigma Fy dikuadratkan. 30 akar 3 kuadrat. Hasil akhirnya 10 kuadrat tadi 100 ditambah 30 dikuadratkan 900 dikali akar 3 dikali 3. Jadi hasil akhirnya berapa ini? Oke. Kita lihat hasil akhirnya sama dengan ini akar dari 100 ditambah 27 ya. 2700 berarti sama dengan akar dari 2800. 2800 itu sama aja dengan 7 kali 400. 20 akar 7 berarti nilai R-nya sama dengan 20 akar 7 Newton. Itulah resultan dari dua buah faktor yang berada di sumbu XC ini menggunakan metode pengurayan faktor. kemudian kemudian kemudian